Intro Pasca bencana banjir bandang yang menerjang Nusa Tenggara Timur, Yayasan Buda Seci Indonesia mengirimkan 80 ton sembako untuk warga terdampak bencana tersebut. KRI Semarang yang membawa 80 ton bantuan kemanusiaan dari Yayasan Buda Seci Indonesia tiba di pangkalan utama Angkatan Laut Kota Kupang Sabtu 17 April 2021 lalu. Setibanya di Kupang Nusa Tenggara Timur, bantuan untuk kemanusiaan tersebut langsung didistribusikan oleh personil TNI Polri ke sejumlah wilayah terdampak. Kami selalu bersama-sama untuk mengatasi dampak daripada bencana ini dengan instansi lain menyalurkan bantuan-bantuan yang terutama sembako ya yang harus segera cepat sampai tujuan karena itu yang kita atasi pertama. Kalau hari ini kami akan membongkar barang-barang yang sudah dibawa oleh Yayasan Bunda Suci, kami akan mendrop di gudang sementara, kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan tersebut. Secara bergotong royong relawan, Seci bersama dengan anggota TNI Polri memberikan langsung bantuan sembako untuk warga yang tinggal di poskop pengungsian. Kini bantuan kemanusiaan Seci telah didistribusikan ke lima kecamatan seperti kecamatan Kupang Timur, Amarasi Barat, Sulamutakirip, dan kecamatan Anambuan Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Setidaknya Yayasan Bunda Suci telah menyalurkan 2.600 paket sembako untuk warga terdampak cuaca ekstrim Siklon Trophis Roja. Ada rencana, akan membuka posko kesehatan, dan besok kalau dalam pagi kita akan bagi mereka selimut handuk, itu mereka butuhkan sekali untuk alas tidur ya, maka mereka sekarang ini mungkin banyak kena rusak, kena banjir ya, itu dia punya ranjang, kita bagi mereka selimut dan sama tikar. Akhirnya sepul, aku menanya perasaan sepul, tadi kan lokasnya cukup jauh ini terisolir ya gitu sepul, perasaan sepul terhadap masyarakat disini. Ya, kita seci ini memang membeli bantuan itu kita mau terpasasara, maka kita cari yang tidak terjangkau oleh yayasan lain. Kita pilih-pilih daerah yang benar-benar yang mereka membutuhkan. Kita gak mau kasih ke posko. Posko kalau di Jalan Raya yang bantu, kita cari yang tidak terjangkau lah gitu, tujuan kita untuk terpasasara. 80 ton bantuan kemanusiaan seci untuk NTT terdiri dari paket sembako yang berisi beras, menginstan, dan obat-obatan. Selain itu, Yayasan Buda Seci Indonesia juga memberikan 24 generator listrik untuk menerangkan desa yang belum memiliki akses listrik. Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, mengapresiasi kepedulian Yayasan Buda Seci untuk NTT. Menurutnya, Yayasan ini merupakan organisasi kemanusiaan yang paling banyak membantu penanganan pasca bencana di Kabupaten Kupang. Jadi untuk bantuan ini, saya lihat bahwa memang kita pemerintah bergerak, tapi tentunya uang pemerintah, uang negara ini kan tidak bisa seenaknya kita kelola. Dia semua pakai prosedur, pakai aturan. Kali ini kita berterima kasih sekali. Mungkin bantuan yang terbesar yang pernah masuk di Kabupaten Kupang adalah dari Buda Suci ini. Nah, lewat Buda Suci ini, saya lihat sudah beberapa daerah, kecamatan maupun desa-desa di Kabupaten Kupang terjamah oleh Buda Suci ini, baik bantuan untuk logistik maupun bantuan untuk medis. Dan itu sangat-sangat membantu. Dan saya sangat berterima kasih karena memang sangat menyentuh. Selain membagikan sembako, para relawan juga membagikan masker dan turut mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban terdampak bencana dan membagikan semangat mereka untuk bisa beraktifitas seperti sedia kala.